Intro Hai teman-teman, selamat datang dikenal digital Siapa nih diantara teman-teman yang suka menonton drama Korea atau suka K-pop atau suka budaya Korea Selatan lainnya Hari ini mari melihat sisi lain dari Korea yuk Gimana kalau kita kulik lebih lanjut soal transformasi digitalnya Kita bahasnya sambil jalan-jalan di acara The Magical Korea ASEAN Cultural Heritage Immersive Experience Di musim nasional yuk, biar makin kerasa Koreanya Acara ini digelar dalam rangka perayaan 50 tahun hubungan diplomatik Korea-Indonesia Serta memeriakan pelaksanaan KTT ASEAN 2023 But first of all, mari teralihkan dulu perhatiannya sama Song Hang Min Aduh senyumnya, kalau negaranya sudah berhubungan diplomatik Boleh gak sih, kita punya hubungan yang lebih serius Eh, oke mari kita kembali ke bahasan yang serius Selain Australia, salah satu negara yang saya kagumi Proses transformasi digitalnya adalah Korea Selatan Kita akan bedah perjalanannya, kunci kesuksesannya Dan apa saja sih pelajaran yang bisa didapatkan Dari perjalanan transformasi digital itu Kita mulai dari pengenalan transformasi digital di Korea Selatan ya Jadi, Korea Selatan telah menjadi salah satu pemimpin global dalam hal transformasi digital selama beberapa dikade terakhir Nah, informasi transformasi digital Korea Selatan ini bisa diakses di alamat berikut Di tahun 2022, World Bank menobatkan Korea Selatan sebagai pemuncak daftar transformasi digital server publik Korea Selatan juga berada di peringkat pertama Digital Government Index versi Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD BBB melalui United Nations E-Government Survey 2022 juga menempatkan Korea Selatan di jajaran atas peringkat pemerintah digital atau e-government nih Nah, untuk mengapresiasi perjalanan transformasi digitalnya, mari kita lihat dari sejarahnya ya Jadi, Korsal sendiri memulai perjalanan transformasi digitalnya di tahun 1960-1970an dengan mengkomputerisasi administrasi publiknya Nah, di tahun 1980-an dibentuklah National Information and Communication Networks Dan di tahun 1990-an mulai dilakukan proses penginformasian dari administrasi nasional Yang artinya, informasi administrasi nasional mulai diupayakan untuk dapat diakses Inisiasi e-government sendiri diluncurkan di tahun 2000-an Disusul dengan mulai diintegrasikannya layanan-layanan pemerintah di tahun 2010-an Nah, untuk mendukung kesuksesan layanan digital ini Korsal memperkenalkan proyek The Broadband Korea Yang tujuannya menyediakan akses internet kecepatan tinggi untuk seluruh bagian dari negeri Ini juga menjadi fondasi dari percepatan transformasi digital mereka Nah, saat ini Korea sedang berada di tahap membangun pemerintah digital yang cerdas Dengan memanfaatkan teknologi seperti AI Untuk mendukung cita-cita tersebut, di bulan Juni 2021 Pemerintah Korea mengumumkan strategi pemerintah digital tahun 2021-2025 Yang merupakan sebuah roadmap untuk mengembangkan desain dari pelayanan yang cerdas Serta administrasi publik yang berbasis data Dan juga membangun infrastruktur digital yang inklusif dan kokoh Dari sisi sektor privat, perkembangan yang signifikan dimulai di tahun 90-an Dimana bermunculan raksasa teknologi seperti Samsung, LG, Hyundai Yang menjadi pemain global dalam elektronik dan juga manufacturing Ini menjadi fondasi dari ekosistem teknologi Korea Selatan Dan ini ngingetin saya pada mata kuliah entrepreneurial ecosystem yang saya ambil Sewaktu saya studi Bahwa keberhasilan sebuah inisiatif banyak dipengaruhi oleh ekosistem tempat yang bertumbuh Dan Korea ini sudah punya ekosistem itu sejak tahun 90-an teman-teman Nah, aspek kritika lainnya adalah strategi pertumbuhan mereka yang berorientasi ekspor Dengan kemampuan teknologi mereka yang berada di depan Mereka menjadikan diri sebagai salah satu eksportif terbesar dari perangkat elektronik dan juga telekomunikasi Yang akhirnya juga membantu percepatan dari transformasi digitalnya Selanjutnya, mari membahas tentang faktor kunci yang mendukung keberhasilan Korea Selatan Hingga menjadi pemimpin inovasi digital Kunci pertama adalah investasinya pada pendidikan Perjalanan transformasi digital Korea Selatan dapat ditelusuri sejak tahun 60-an Ketika pemerintah memprioritaskan investasi di bidang pendidikan dan teknologi Sistem pendidikan yang bagus dan dukungan atas penelitian dan pengembangan Menjadi fondasi bagi inovasi masa depan Korea Selatan Sistem pendidikan mereka dikenal menghasilkan tenaga kerja berketerampilan tinggi Dengan latar belakang science, technology, engineering, and math Serta mendorong inovasi dan kewirausahaan Dukungan dan investasi yang berkelanjutan ini memungkinkan keberhasilan e-government Korea Selanjutnya adalah kolaborasi yang kuat antara sektor publik dan sektor private Salah satu faktor yang paling signifikan juga adalah kolaborasi antara pemerintah dan sektor private Seperti para raksasa teknologi itu Kemitraan pemerintah dan private ini berperan penting dalam mendorong inovasi Dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kewirausahaan Selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur Fokus Korea Selatan dalam membangun infrastruktur terkini Termasuk internet perkecepatan tinggi dan jaringan 5G sangatlah penting Infrastruktur ini menjadi tolong punggung transformasi digital mereka Selanjutnya adalah kewirausahaan dan juga ekosistem dari startup Seperti yang saya sebutkan sebelumnya soal ekosistem CoreSell telah mengembangkan ekosistem startup dengan dukungan pemerintah dan akses terhadap investor Hal ini mendorong inovasi dan memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil pun mampu bersaing secara global Selanjutnya juga adalah fokus mereka pada research and development Komitmen CoreSell terhadap penelitian dan pengembangan patut dicontoh Mereka mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk penelitian dan pengembangan Yang tentu mendorong inovasi berkelanjutan dan juga kemajuan teknologi mereka Nah sekarang apa sih yang bisa kita pelajari dari perjalanan transformasi digital Korea Selatan? Yang pertama tentu investasi pada pendidikan Apapun dimulai dari membangun sumber daya manusianya Jadi memprioritaskan pendidikan adalah kuncinya Tenaga kerja yang terampil adalah kekuatan pendorong di balik inovasi dan kemajuan teknologi Yang kedua adalah visi jangka panjang Kesuksesan Korea Selatan ini tidak terjadi serta-merta Mereka memiliki visi dan komitmen jangka panjang terhadap perjalanan digital mereka Artinya kita juga harus sabar dan gigih ketika kita menjalankan upaya untuk membangun transformasi digital kita Pelajaran lainnya adalah pendekatan yang holistik Jadi Korea Selatan sendiri menggunakan pendekatan yang holistik Dengan melibatkan pendidikan, infrastruktur, dan kemitraan sektor publik maupun sektor private Pemerintah menjalankan peran dengan membentuk kebijakan dan inisiatif yang mendukung transformasi digital Serta berkolaborasi dengan sektor private Pendekatan seperti ini ternyata berhasil membuat transformasi digital di Korea Selatan Dan berjalan lebih cepat Selanjutnya adalah kemampuan beradaptasi dan berinovasi Kemampuan Korea Selatan untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan budaya inovasi Sungguh menginspirasi Kita harus mendorong kreativitas dan kemampuan beradaptasi dengan usaha kita sendiri ketika menjalankan transformasi digital Dan yang terakhir adalah pembelajaran berkelanjutan Meskipun Korea Selatan sudah menjadi pemuncak dari daftar Korea tidak berhenti untuk belajar Mereka mengambil wawasan dan juga pembelajaran dari negara-negara lain Termasuk negara yang tergabung dalam OECD mengenai e-government mereka Dan itu adalah pembahasan tentang transformasi digital Korea Selatan Menarik ya teman-teman Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah teman-teman juga termasuk orang yang terinspirasi dengan melihat perjalanan transformasi digital Korea Selatan? Oh iya, kalau teman-teman punya komentar terkait video ini Atau teman-teman punya saran topik yang bisa aku bahas di episode selanjutnya Please drop your comment down below And I will see you again next week Terima kasih teman-teman And I will see you again next week